kadang orang-orang ngaut barang langsung duncal kan gini nah ini cepet rusak oke guys jangan ditiru ya seperti ini ini dilakukan oleh profesional jadi oke guys welcome back to my channel doang silaturami hari ini kita main ke rumah saya guys rumahnya di daerah patian rowas ini guys jadi temen saya ini autodidak belajar benerin timbangan guys oke kita cek lebih lanjut ke dalam terima kasih ayo disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam gimana bang kabarnya bang silahkan dilanjut dulu bang oke guys silahkan dilanjutkan makanannya ini sembari kita nunggu makannya guys dilihat banyak sekali timbangan elektrik disini guys bisa dilihat ya mas ya ini ada satu dua tiga empat lima dan satunya lagi ini ada enam dan banyak dari temen-temen yang di luar sana bertanya bagaimana sih cara memperbaiki timbangan elektronik seperti ini guys karena kalau pakai timbangan konvensional itu apa ya selisihnya terlalu banyak makanya sekarang itu sudah jarang dipakai untuk timbangan konvensional oke sebelum kita lanjut untuk bertanggung kepada temen saya masus Tionol nanti jangan lupa like and subscribe di channel perjuangan silaturahmi ya guys oke kita lihat displaynya ini kita coba pakai violin ini guys violinya ditaruh sini untuk mengkalibrasi oke dan yang empat ini sudah nyala semua guys dan dapat dilihat ya angkanya 0 0 0 semua berarti masih normal oke oke guys kayaknya sudah selesai itu temen saya makannya oke guys mari kita lanjut ini namanya timbangan apa tadi timbangan digital timbangan digital guys ini namanya timbangan digital terus biasanya kerusakannya apa mas wah kerusakannya biasanya error error biasanya pemakaiannya yang ngawur seperti ini bang ya berapa kan rusihkan ya kalau begini kadang orang-orang ngawur barang langsung duncal kan gini nah cepet rusak gitu oke guys jangan ditiru ya seperti ini terus ini dilakukan oleh profesional jadi cara meletakkan barang di timbangan itu harus pelan-pelan jadi seumpamanya ini rokok guys ya ini ditaruh nah ditaruh seperti ini luar oke guys sudah 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 jadi seperti itu guys gak boleh di jatuhkan seperti ini gak boleh gitu maksudnya ya lotsel cepat rusak lotselnya cepat rusak oke terus biasanya kerusakannya yang di dalam komponennya itu bang itu oh perusakannya biasanya itu powernya dari powernya pengisian ke IC dari power pengisian ke IC ya iya dari power power listrik powernya listrik kadang gak stabil oh kadang gak stabil kalau gak stabil timbangan tertentu cepet rusak akan erot dan biasanya bebannya gak sama hmm terus untuk mengkalibrasi itu itu ada teorinya sendiri atau belajar auto didak dari pengalaman yang sudah ditemukan sebelumnya atau gimana ya ya otak atik otak atik otak atik mado oke jadi ilmunya otak atik mado guys jadi kita kesulitan dan kembali lagi ke pakarnya yang sering membongkar yang sering seperti ini contohnya yang sering ngotak atik ya dia lebih tau guys terus ini bang biasanya untuk satu timbangan itu dikasih ongkos berapa sih bang banyak ini privasi gak ini enggak oh enggak ya oke guys jadi terus untuk satu timbangan ini berapa biasanya dikasih ongkos berapa biasanya penarikan itu 300-600 per unit 300-600 tergantung jauh-jauh dekatnya oh tergantung jauh dekatnya misalkan rumah saya Madiun ini ya misalkan rumah saya Madiun yang sopan saya menarik berapa ini 500 lah oh 500 500 kalau satu jam perjalanan jadi 300 oh gitu jadi ukurannya kilometer guys jadi kita kasih sayang jam terbang jam terbang sama kasih sayang ini guys jadi ya dilihat jaraknya jamnya itu yang mempengaruhi ongkosnya guys jadi berarti kalau misalkan ini timbangan saya bawa ke sini itu lebih murah gak iya bisa ada potongan bisa ya oh bisa ada potongan jadi seperti itu 30% 30% potongannya jadi ada garansinya ya mas ada oh ada garansinya bisa seumur hidup kalau minta oke guys bukan kaleng-kaleng jadi jadi ada garansinya seumur hidup kalau di disini guys oke terus ini sama bang ya timbangan yang kecil seperti ini sama sama oh sama jadi berlaku juga timbangan kecil cuma beban loksernya itu beda-beda oke jadi ada yang maksimal 3 kental ada yang cuma 150 ada yang cuma 5 kilo yang kecil ini maksimal 5 kilo tapi ini bawahnya ini mesinnya sebenarnya 40 kilo oh gitu kalau lobi itu ya langsung error kalau gak kuat otaknya ya stress mate oh gitu untuk kapasitas untuk kapasitasnya mas ini yang yang keempat ini kapasitasnya sama gak 150an 150 kilo tapi bisa di setel sampai 300 kilo bisa tapi yang gak kuat itu kuatannya itu oh berarti sebenarnya untuk perhitungan masih cukup cuma hardware-nya ini yang gak gak yang gak kuat loksernya oh loksernya juga gak kuat oke guys jadi tetep sesuai ukuran maksimalnya jangan melebihi ukuran maksimal jika ingin hidangannya lebih awet kalau lebih awet lagi ya 40% lah 40% 50% dari beban dari daya maksimalnya jadi kalau ingin awet itu 40 50% dari daya maksimalnya oke untuk harga barunya berapa sih mas ini tergantung tergantung mereknya juga tergantung galamannya juga oh iya 1 jutaan 1 jutaan sampai 5 juta tergantung barang tergantung barang di emang guys kalau beli 5 juta 4 juta setengah terus baru dipakai gak ada setahun sudah rusak kan kita yang rugi oke guys terima kasih mas atas kerjasamanya ya semoga bermanfaat bagi teman-teman semua salam dari Pejuang Silaturahmi terima kasih bye 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 terima kasih